Kita dapet ujian langsung dari Roberto dan Christian. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesiapan Vini Pial Dunia U17. Ketua Umum PSC P.E.R.I.K. Tohir mengatakan FIFA memberikan pujian terkait segala persiapan yang dilakukan jelang gelaran Pial Dunia U17 pada tanggal 10 November hingga dengan 2 Desember mendatang. FIFA memberikan jempol berarti ini kan kerja keras kita semua. Terima kasih tetapi kita harus memastikan jangan sampai ada kekurangan, ucap P.E.R.I.K. dalam video saat rapat dengan lokal organizer komite yang diunggah di akun Instagram miliknya pada hari Senin tanggal 23 Oktober. Dalam unggahan yang sama, P.E.R.I.K. memastikan FIFA sudah mulai mengecek persiapan lapangan yang akan digunakan untuk Pial Dunia U17. Ia juga mengungkapkan FIFA memastikan 26 dari 27 lapangan yang disiapkan dalam kondisi bagus. Berikut update 4 Pial Dunia U17 Jelang Gelaran Pial Dunia U17 Yang pertama, Stadion Glora Buntomo Warga Surabaya patut berbangga dikarenakan Stadion Kebanggaan mereka menjadi salah satu Pial Dunia U17. Jelang gelaran Pial Dunia U17, Stadion GBT kini memiliki wajah baru, dimana sebelumnya telah dilakukan renovasi besar-besaran pada Stadion GBT. Dalam renovasi tersebut, adanya pemasangan single seat baru, sehingga dengan pemasangan single seat baru ini kapasitas Stadion GBT turun. Dari yang sebelumnya 55 ribu kini hanya dapat menampun 46 ribu penonton. Selain single seat, beberapa penambahan juga ikut dilakukan, mulai dari ruang ganti pemain, hingga dengan fasilitas pendukung lainnya, dan terpasang juga puluhan CCTV yang ada di Stadion GBT yang siap mematuhi semua penonton dan para pemain yang ada di sekitar Stadion. Untuk sistem pencahayaan sendiri sudah ditingkatkan menjadi 2.500 lux dan telah memakai lampu LED. Untuk rumputnya sendiri telah menggunakan jadis rumput sejajak unica yang sudah sesuai dengan standar FIFA. Dan Stadion GBT juga memiliki lahan parkir baru yang ada di sekitar Stadion. Yang menjadi berkah bagi warga Surabaya dikarenakan Stadion GBT nanti menjadi vini utama timnas Indonesia di grup A dan sebagai tempat pembukaan piala dunia U-17. Sehingga warga Surabaya bisa memastikan atau meramaikan saat pertandingan timnas Indonesia di Stadion GBT mendatang. Yang kedua, Jakarta International Stadium. Awalnya, JIS tidak terfilm menjadi vini utama dunia U-17. Namun dikarenakan GBT yang telah diboking oleh konser Coldplay akhirnya vini utama di pindahkan ke JIS. Dengan ditinjutnya JIS menjadi venue piala dunia U-17, pihak pengelola dan pemerintah bergerak cepat melakukan pembenahan agar JIS layak menggelar piala dunia U-17. Stadion yang berkapasitas 82.000 penonton ini mengalami renovasi berupa pergantian rumput. Pergantian rumput lama ini diganti menjadi jenis rumput baru, di mana pemasangannya dan perawatan dilakukan langsung oleh ahli Viva, dan saat ini progres pengerjaan rumput terlalu memasuki tahap penjahitan. Tak tanggung-tanggung, 3 lapen jahit rumput digerakkan langsung untuk menjahit rumput lapangan utama JIS, agar bisa selesai tepat waktu. Selain rumput lapangan, beberapa fasilitas tambahan ikut dibenai, mulai dari penambahan tanggalif, pemasangan JPO hingga dengan pembenahan trotoar di area JIS. Hingga saat ini, PJ Gubernur mengungkapkan kesiapan JIS telah mencapai 95%. JIS, salah satu stadion paling canggih yang digunakan di piala dunia U-17. Bagaimana tidak, stadion ini memiliki atap buka tutup, sehingga tak usah khawatir masalah hujan dan cuaca panas, karena ada atap buka tutupnya sehingga bisa melindungi penonton segala cuaca. JIS juga menjadi setara dengan pertandingan terbanyak yang digelar di stadion ini pada piala dunia U-17, yakni pertandingan bapak penyisian dua grup, hingga dengan pertandingan perempat final. Yang ketiga, Stadion Sejala Karupat Stadion yang menjadi kebanggaan masyarakat Bandung ini menjadi salah satu VNPL dunia U-17, di mana sebelum direnovasi, banyak yang ragu dengan Stadion Sejala Karupat karena tampilannya yang kumuh. Namun setelah direnovasi, Stadion Sejala Karupat berubah drastis. Melayu dari pengecatan single seat, pembuatan lintas atletik sesuai dengan standar atletik dunia, pemasangan lampu LED yang sesuai standar FIFA, hingga dengan rumput lapang yang mengalami penjahitan atau dirubah menjadi jenis rumput hybrid. Tak tanggung-tanggung, biaya renovasi Stadion Sejala Karupat mencapai Rp150 miliar dan kini pemerintah dan pihak pengelola terus mengoptimalkan Stadion Sejala Karupat, baik dari perawatan maupun penyempurnaan di area sekitar stadion, di mana Stadion Sejala Karupat saat ini memiliki kapasitas mencapai 30 ribu penonton, dan nantinya bakal digunakan dua grup bilaga babak pengisian, dan peserta Pial Dunia U-17 nantinya bakal menggunakan transportasi kereta cepat terin Jakarta-Bandung agar mempermudah mobilitas pemain dan ofisial, dan tentunya menghemat waktu. Yang keempat, Stadion Manaan Solo Warga Solo patut berbangga karena stadion kebanggaan mereka menjadi Vini utama di Pial Dunia U-17. Stadion Manaan Solo tak banyak mengalami renovasi, dikarenakan stadion ini sebelumnya telah dilakukan renovasi pada tahun 2018 lalu. Renovasi yang dilakukan tak tanggung-tanggung, dan hasilnya mengubah wajah Stadion Manaan, di mana setelah renovasi, Stadion Manaan sudah full atap, full single seat, sistem pencahayaan LED, dan beberapa ruangan sudah selesai dengan standar FIFA, dengan biaya renovasi dikala itu mencapai 300 miliar rupiah. Selain itu, rumput Stadion Manaan Solo juga sebelumnya telah mengalami penjahitan dan perbaikan, sehingga kualitasnya sudah setara dengan stadion-stadion di Eropa. Hingga kini, kesiapan Stadion Manaan sudah mencapai 95 persen, sisa beberapa penyempurnaan di area stadion, sehingga stadion ini siap menggelar Pial Dunia U17. Selain itu, Stadion Manaan bisa dikatakan merupakan fan utama Pial Dunia U17 dikarenakan, selain pertandingan, bapak penyisian, dan semifinal. Stadion Manaan juga menjadi tempat pertandingan final dan penutupan Pial Dunia U17 mendatang. Itulah tadi update terkini mengenai kesiapan Pial Dunia U17 di dalam penyelenggaraan Pial Dunia U17. Sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!